oke sore ini kita mau selesaiin final tune mobilnya Mas Ferry akan baru GL nya dikirim kesini jauh-jauh kita paling gak enak kalau kirimin mobil jauh tapi tidak maksimal makanya kemarin beliau lift kit 2 inch sampai kita 3 kali ganti pair supaya mendapatkan base tune yang paling bener gitu kan kesini sebagainya sudah PP51 tinggal kita pasang lift kit sama beberapa accessories lampu lampu light bar dan lain-lain sama kenal pot bor lah ban velg nah karena ada penambahan ban velg membuat mobilnya harus di tuning gitu kan base tunenya itu sampai kita tuker 3 pair sampai ketemu enak gitu karena beliau pengen empuk tapi kalau speednya tinggi itu tidak limbung nah itu karena kita tidak upgrade stabilizer tidak upgrade arm makanya kita harus bener-bener detail banget tuningnya sama kalau ganti ban 35 jangan lupa pasang AEV Procal module buat kalibrasi sistem supaya dipasang ban 35 ini sistemnya tidak salah gitu jadi pindah giginya Matic apa-apa semua sesuai dengan real ke harusnya kapan dia pindah gigi kalau enggak ganti ban gede tapi tidak di kalibrasi nanti bisa hot oil pindah giginya karena berasal dari pindah giginya tidak di RPM yang dia tentukan gitu lah coba kita setup ya final tune sama Mr. Hendrik Mr. Hendrik ini mekaniknya lamban gede yang khusus ngurusin suspensi dia punya data semua mobil yang pernah masuk ke lamban gede semua dicatat sama dia mobilnya siapa mereknya apa ukuran banyak berapa sparenya pakai apa shocknya pakai apa tekanan shocknya berapa jadi suatu saat request misal mobil udah dikirim ke Kalimantan terus request mobilnya kok terlalu empuk setelah ada penambahan bobot misal oh kita tahu data itu jadi kita bisa arahkan oh yaudah pressernya nitro dinaikin 10 PSI atau 15 PSI coba nah itu kita ada basic datanya ada catatannya gitu kira-kira kurang lebihnya begitulah sambil sebagai data juga kalau kita kirim suspensi misal ada yang beli shockbacker harus dikirim nih mobilnya tidak dikirim kesini nah basic data itu catatan-catatan data itu menjadi basic kita kirim shockbacker karena shockbacker atau suspensi yang kita kirim yang bisa di adjust itu pasti kita adjust dulu sebelum dikirim customer supaya customer itu tuningnya tidak jauh atau mahkan sudah pas gitu loh itu penting lah karena kalau kita beli suspensi dengan fitur tapi fiturnya tidak dimaksimalkan ya emang-emang gitu kan kayak beli iPhone cuman buat WhatsApp aja gitu nah suspension tuning itu sebenarnya kalau sudah base tune itu lebih kerasa orang yang duduk di sebelah rasanya biaya orang duduk di sebelah itu lebih lebih sensitif dibanding yang nyetir gitu kan nah itu ini lebih oke ini hanya digeser kira-kira di empukin kira-kira dari satu garis itu setengah nah langsung kerasa jauh lebih enak ribonya tetep nah kemarin mobilnya agak-agak relatif keras tinggal kita coba ini kita coba belok kecepatannya 100 lebih ya mobilnya limbo nggak kan mobilnya tenang banget mobilnya presisi sekali tapi bensinnya mau nyala kita harus mampir bom bensin dulu sebenarnya kita pengen kita nyupain ngebut pakai GL GL ini 2000 cc turbo tenaganya jauh lebih gede daripada petastar 3600 cc non turbo panceng banget dan mobil ini banyak part yang dibikin dari aluminium makanya mobilnya lebih enteng jauh hampir 600 kg lebih enteng daripada JK makanya secara suspensi lebih enak dan power weight ratio nya lebih bagus jadi akselnya lebih bagus ini lari 120 130 ada mobil kita coba ngerem kan mobilnya nyaman banget kan sebenarnya ketahuan mobilnya itu enak atau enggak di saat kita lari kenceng rasanya tidak kenceng nah itulah salah satu indikasi bahwa mobil itu enak nah ini 120 aja sih masih ini ya masih kerasa mobil ini nampak banget ke asfal kalau kayak kita suka kalau kita suka bawa Mercedes sedan itu kan kerasa banget bahkan bentuknya asfal aja kita kerasa ini ini udah mendekati itu itu salah satu indikasi juga bahwa tune up suspensi kita bagus oh 140 enak kan kita coba pakai jl-band 35 lift tinggi nikung kenceng presisi banget lah menurutku aku udah ini udah base tunenya BB51 nih oh udah enak udah tinggal dibersin besok ditawing ke Pekanbaru kadang-kadang kan kita punya punya tanggung jawab moral yang lebih dari nilai harga barangnya di saat kita dikirimi mobil dari jauh-jauh ini kita nggak mau apa ya kita nggak mau tidak memaksimalkan dan tone up atau setting dari suspensi itu keemah 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 mungkin keemah dan ini mobilnya bos saya dari Pekanbaru, Mas Ferry sebenarnya Mas Ferry belikan JL untuk istrinya cuman gak mau pakai karena mobilnya gak enak terus dibawa kesini untuk di upgrade sebenarnya sama Mas Ferry udah diganti shocknya OME BP51 cuma tuningnya tidak pas, kurang pas akhirnya dibawa kesini sekalian di upgrade beberapa yang intinya buat mobil ini istrinya mau pakai nyaman yang kedua lebih enak dilihat karena JL itu kalau standar ya bagus cuman agak culun aja banyak kecil dan lain-lain secara fitur oke lah secara funksional oke karena dibanding JK ya ini perubahnya sangat drastis karena beberapa bebot mobilnya dikurangin lewat beberapa panelnya aluminium, pintu, kap mesin semua aluminium akhirnya dia turun bebot overall itu bisa hampir 600 kg terus suspensinya jadinya enak gitu basicnya itu cuman masih dirasa kurang enak karena kebiasaan pakai mobil-mobil bagus gitu kan makanya ini ada PR khusus untuk kita selesaikan biar mobil ini lebih enak nah itu notenya agak panjang karena jauh banget mobilnya dikirim dari Rio ke sini kalau kita tidak bisa mensolusikan jadi masalah bagi kita kan sempat kemarin kita 3 kali tuker PR yang paling pas banget dengan komposisi modifikasi ini akhirnya ketemu lah ini ketemu udah oke dan mobilnya harus nyaman dipakai 140 km per jam nah itu PR lagi jadi PRnya harus nyaman pelan harus nyaman kenceng sedangkan beberapa part yang dirubah itu minimalis gitu loh jadi tuning itu jadi kunci lah kira-kira tuning itu jadi kunci pekerjaan kita sebenarnya kalau di saat kita bisa apa ya bisa modifikasi mobil Jeep JK maupun GL dalam tanda kutip ya itu kan basically mobil yang kurang nyaman sebenarnya di antara SUV yang lain misalnya dibanding Land Loser atau dibanding Range Rover apalagi itu bisa menjadi lebih nyaman atau menjadi nyaman dipakai itu akan menimbulkan apa ya kepuasan pemakaiannya lah selain kan beli GL itu pengennya belinya keren beli keren beli fitur sih sedikit ya yang beli fiturnya fiturnya dengan harga yang sama dapat fitur yang lebih banyak tapi beli emosional gitu kan nah emosional kalau mobilnya tidak enak kan jadi piye gitu kan jadi jadi ramarem lah kata orang Jawa bilang makanya inilah PR kita untuk menyelesaikan itu hal itu masalah itu kalau modifikasinya ini GL yang tipe Rubicon sebenarnya udah oke banget terus modifikasinya gak banyak dia pengen ban 35 akhirnya kita yang nyaman sampai 140 km per jam oke safety juga makanya dipilihin pakai Maxxis Razer 811-3517 peleknya pakai black reno bitlock ini black reno ini khusus kayaknya di Indonesia cuma satu ini karena kita order khusus ke black reno dengan warna ini bitlock ini cuma ada satu kalau teman-teman pengen pengen black reno yang aneh-aneh boleh buka webnya black reno terus pilih orderin ke kita kita pesenin ke black reno sak warna-warnanya misal di custom ini menjadi bitlock pcd nya berapa mercy lah apalah boleh lah nanti kita bantuin jadi supaya punya pelek yang ya kamu sendiri yang punya terus sok nya OVB51 bawaan Mas Ferry cuman pair nya pair nya kita kita kasih pair 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 kita lah ini ini pair nya sebenarnya merknya merk kita karena kita orderin beberapa pair GL banyak dengan load macam-macam akhirnya ini yang paling pas terus ada tambahan lampu lampunya pakai visionic ini lampu yang selain bentuknya bulat cocok dengan GL sedilihat bagus juga lumensnya sangat tinggi jadi sudah sangat terang pasti dipakai di Sumatra oke cocok windnya pakai VR EVO 10S plasma terus ini ada lampu PIA POD ini lampu mahal juga lampu langka juga PIA sudah tidak produksi lagi makanya kita saranin pakai ini ini last edition terus rigid nya pakai rigid ini yang ini apa radiance ya udahlah ini sudah cukup oke simple tapi oke terus ada tambahan lagi belakang pakai kenal potbore lah catback belakang aja karena kalau dari depan dari depan itu enggak ngaruh apa-apa sama performa juga enggak seberapa tapi harganya mahal banget mendingan catback aja sudah suaranya sama gitu kan performanya lebih sama lah mirip-mirip antara full system sama catback kecuali sama header sekalian temen headernya downpapnya yang untuk GL belum masuk gitu kan terus ya lift kit itu harus diperhatiin beberapa hal kayak apa link stabilizer dan lain tapi yang utama adalah tuning tuning itu penting dan di saat kita ganti ban gede atau upgrade sespan di GL itu harus di prokal modul untuk mengkalibrasi ECU-nya supaya dia pindah gigi di RPM yang bener nah itu penting banget itulah kira-kira ini mobil dikirim ke Jogja sama karet wiper-nya PIA nah ini PIA itu karet wiper yang paling bagus boleh dilihat di YouTube-nya laman gearage dia garansi sampai 3 tahun kalau karet wiper biasa kita kan 6 bulan udah buang udah enggak enak ini ini sampai 3 tahun jadi tapi mahal 400 ribuan enggak salah satunya jadi tapi worth lah sama ada aqua plining jadi kalau hujan gede airnya tidak tidak bahkan kita enggak usah nyalain wiper pun oke nah eee sak janem GL ini cuma kita pengen fitment-nya bagus performanya bagus terus nyaman nah itu supaya emosional benefit-nya dapet atau kepuasan kepuasan pemiliknya itu eee oleh lah atau boso gampangnya marem keren dilihat oke eee nyaman juga gitu nah itu yang perlu diperhatiin teman-teman pemilik Jeep Wrangler baik JK maupun GL upgrade-nya kalau sebenarnya kalau mau lebih nyaman lagi ada 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 caranya apa caranya arm set-nya diganti teraflake yang IR atau pakai synergy itu bisa suatu saat itu sedikit membantu enggak sedikit lumayan membantu tambah dia lebih smooth lagi di suspensinya di sistem suspensinya terus sebenarnya ada beberapa part yang kita masukin belum masuk air intake open air intake-nya GL2000 sama reclining jog tapi baru kirim dari luar negeri semoga dateng lah nanti kita pasangin ke Mas Ferry hari ini mobilnya mau dikirim ke rumahnya ke Riau nah ini menjadi inspirasi teman-teman jadi kalau punya Jeep harus nyaman kalau enggak emotional benefit-nya enggak dapet selamat menikmati selamat menikmati